Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama masrang kali ini masrang mau ngasih racun jok biar touring kamu empuk dan nyaman kali ini kontennya buat gaya tri nih atau buat motor apapun yang bisa kalian modif joknya terutama buat yang suka jalan jauh atau ngerasa keras banget kali ini masrang lagi ada di jaga kasa daerah kipedak ini mau nyetting jok masrang balik dulu ya kameranya nah di nomor 5 ini sebenernya di dalamnya ada bengkel jok yang recommended banget ini rencana masrang mau pasang buat si gaya tri teman-teman biar empuk prosesnya kayak gimana nanti langsung aja kita simak anyway sebelum lanjut masrang mendoin kalian dan keluarga selalu sehat jangan sampai sakit teman-teman seperti biasa masrang pengen bumper dan intro dulu let's go punya bodi motor warna metalik gak usah takut masrang ada obat khususnya namanya spray wax jadi ini quicksign versi 2 yang emang khusus bodi motor kamu yang berwarna metalik cara pakainya tinggal semprot terus kemudian lap aja seperti biasa pastiin semuanya merata dan gak usah ditekan karena biar tidak menyebabkan scratch ketika lapnya itu kotor untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri nih kayak gini ini metaliknya lebih keluar teman-teman nih masrang akan buktikan langsung aja mampir ke Tokopedia MSR Geofficial di Shopee juga ada spray wax gak mahal kok dan rencananya ini nih masrang pengen ngerapikan joksi gaya tri nih teman-teman banyak kendala kan banyak yang bilang masrang joknya keras gimana caranya biar kita bikin jadi empuk atau pas riding jadi empuk nah nanti masrang ngasih tau caranya gimana dan ini lokasinya dimana langsung aja ya nih pasrang bakal gue ubah semuanya nah kali ini nih dia nih ahlinya ahli core of the core adalah mas Coki mas Coki sehat mas Coki ini dia nih pemain modif jaman dulu yang akhirnya main di jok dulu di pasar minggu mas Coki ya iya dan kalau teman-teman tanya nanti langsung aja masrang kasih mapsnya disini diara cipedak ini jok dayatri tuh yang rencananya masrang mau kasih latex depan belakang biar simba nindi itu juga enak sama ini teman-teman ini kan agak ganjel nih ya agak ganjel rencana masrang mau mundurin biar bagian pantat belakang masrang tuh gak keganjel ini nih teman-teman untuk masalah selera modif itu udah deh mas Coki gak ada obat itu lagi di setting bagian latexnya nah sekarang mas rang mau tanya mas Coki aku mau tanya dong mas kalau untuk motor-motor kan kita lagi rame banget vario nih ya iya vario ala-ala touring terus ininya keras nih mas ininya keras kalau mau di empukin itu berapa duit sih mas Cok kalau vario itu ada dua 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 ini ya dua dua tipe gitu dua tipe ini yang tanpa bobok ini tanpa bobok kalau yang kayak gini kayak peceknya Gayatri nih nah dibobok ini kalau kita buka stainless jadinya dalamnya stainless nih mas ya kalau kita kletek gitu ya kalau mau maksimal kayak gini sebenarnya kalau mau main empuk-empukan ya mas ya tapi kadang-kadang kan ada orang mas aku takut ngerusak jok ini nih mas itu tetap bisa gak mas dibikin empuk tetap bisa ya ini kayak gini nih prosesnya kayak gini nih temen-temen ini tulangan standar nih tuh tulangan standar gak diapa-apain yang dicowak busanya masukin latek nanti pake busa baru lagi buat tau belan ya nah ini sebenarnya ada yang keren dari mas Coki mas Coki tapi aku males pasang latek ini mas joknya kayak roti itu bisa diakalin mas ya bisa kelihatan tuh lihat tuh temen-temen tuh lateknya gak kelihatan tuh kita ngejar-ngejar bentuknya disini pakai matras tapi adanya di samping matras adanya di samping jaman dulu kan matras di atas ya betul mas betul kalau sekarang udah gak ada iya mas itu aku ngerasa nih mas banyak yang bilang juga mas matras di atas pantatnya panas kayak gitu jadi mas Coki nih racunnya kayak gini temen-temen nih prosesnya kayak gini nih nah ini prosesnya kayak gini nih mas Coki biasanya temen-temen langsung nanya nih mas Coki kalau untuk vario berapa duit mas dibikin empuk kayak gini nih mas kalau dibikin empuk kayak begini prosesnya kayak begini siap ini yang pertama latek terus kita ada tambahan busa-busa baru ya nah tuh jadi bukan pakai busa bekas yang dipotong-potong mas Coki ya bisa busa baru juga busa ori ini tuh temen-temen langsung ditunjukin tuh tuh kayak gini wah ini punya astuti nih mas iya iyo 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 kalau kita nambel biasanya bisa pakai seon bisa pakai seon pariolama pariolama siap pentingnya yang penting kalau buat tambelan harus yang ori harus yang ori ya mas ya jangan yang lokal karena kempes atau gimana mas kalau yang lokal itu gampang kempes nah tuh gampang kempes temen-temen nah tuh mas Coki udah ngasih tau kalau disini pokoknya latek busa baru atras samping terus kulit juga dari sekitar gitu iya terus sekitar 400 sampai 500 400 sampai 500 nih temen-temen mas Coki kayak gini-gini adep ini gak sih mas mas Coki aku kerja nih mas sehari bisa gak aku naruh jok dulu atau tukeran jok dulu bisa bisa ya mas ya aman di dalam juga masih banyak apa jok-jok ini yang buat tukeran yang buat tukeran ya kadang-kadang kan orang kerja dia motor atu-atunya tuh mas bisa buat cadangan mas nah biasanya kalau di mas Coki proses berapa lama mas Coki sebenarnya kalau yang kayak begini dari awal yang bukan yang bobokan ya iya bukan bobokan ya mas ya kayak gini sih paling 2 jam sampai 3 jam 2 jam sampai 3 jam tergantung antrian temen-temen ya tapi kalau mas Coki lagi slow kayak gini insya Allah 2 sampai 3 jam udah rampung sama yang mungkin kalau kamu banyak request ya jauh ini mau kesini mau kesini nah itu agak mengulur waktu temen-temen mas kalau untuk kulit ada racun apa aja mas kalau sekarang sih saya seringnya pakai mersi ya alasan mas Coki pakai mersi mas ya udah banyak yang pakai kalau aku kan suka looksnya tuh mas apa elegan simple yang pasti sih kualitas ya mas kualitas ya mas ya yang saya tahu kulit dengan serat yang banyak itu dia lebih elastis kulit dengan serat yang banyak lebih elastis temen-temen mas Coki makasih banget nanti kita sambil proses kita sambil tanya-tanya lagi mas Coki ya siap siap yuk tuh jadi kayak gini temen-temen ini lihat ya tuh iji mumpuk cuy kacap sedap ini enaknya kita datang kesini sama ditungguin tuh bisa fitting mas Coki ya iya bisa fitting jadi ketika udah progresnya udah sampai sini bisa udah sampai serutan ini kita bisa cocokin ke trading kita oh iya misalkan aku mas ini maunya lebih tinggi bisa ditambah bisa atau enggak ininya minta mundur Minta mundur Kanan takut ganjel gitu bisa Oh iya teman-teman Sininya minta naik lagi bisa Iya kayak yang kayak ala-ala road race tuh kayak gini nih Bisa Nah itu keluhannya kecuali kadang-kadang gini ya Kalian nge-brave mas Coki Mas aku minta gini-gini Tapi kan belum tentu yang ada di pikiran mas Coki sama kalian akan sama Betul Jadi baiknya nih saran mas Terang kayak gini teman-teman Di fitting langsung di mas Coki Ini kelebihannya The best Kita bisa ngerasain jadinya Bener-bener Kita bisa mundurin Iya Kita cowak lagi Iya kayak misalkan Mas ini pahaku ganjel nih Ya contohnya kayak gitu Bisa kita tipisin lagi sini Nah Tuh Pokoknya sekali bikin Langsung bisa langsung jadi enak Enak gitu ya mas Coki ya Gak usah bolak-balik Jadi gak usah bolak-balik teman-teman Kelebihan ini disitu kita cobain dulu Mas Rang mau nyobain nih teman-teman Kadang teman-teman dari beberapa repair jok atau spesialis jok Kita suka gak meratiin detail-detail seperti samping seperti ini Bentuk ini Terus dimensi ini Sama ini ketemunya jahitannya gimana Itu penting menurut mas Rang Kenapa mas Rang pilih mas Coki Karena mas Coki ini konsen ke bagian-bagian detail-detail Atau hal-hal yang menurut kalian gak penting Tapi menurut sebagian orang itu penting teman-teman Alias estetika Nah di estetika di mas Coki ini udah gak perlu diraguin deh Kalian bisa request sesuka kalian Tapi jangan kaget ketika mas Coki agak bawel Buat ngasih masukan ke kalian Sebagai contoh motor kalian Vario Wah Vario tuh bagusnya gini-gini-gini N-Max tuh bagusnya gini-gini-gini Itu sebenarnya bisa jadi sharing kayak gitu ya Tapi untuk mas Coki Kalau lagi rame jangan kamu kejar-kejar teman-teman Semua bagian produksi Entah tukang cat, tukang krum, tukang mesin, tukang jok Ketika diburu-buru kerjaan gak akan maksimal Itu sih pesen mas Rang Kayak gitu ya teman-teman ya Nanti kita lihat progresnya Ih katanya mau dirapiin lagi nih sama mas Coki Di papas karena biar nyamain Behele biar rapih Kayak gitu sih teman-teman Yuk kita tungguin Dan ini adalah proses pembuatan joklatek Yang tanpa bobok Pengeleman disini sangat penting untuk menghindari pergeseran busa Atau hal-hal yang tidak diinginkan Seperti busa nongol Atau keselip ketika sudah pemasangan kulit jok teman-teman Dan ini mas Coki selalu konsen disini The best ya emang Detail itu penting menurut mas Rang Walaupun hanya sekedar jok motor ya teman-teman Saatnya kita masuk ke penyetingan gaya trio Disini mas Coki mau nyeting Atau ngurangin bagian belakang Karena terlalu tinggi Dilihatnya sih gak cocok dan gak rata behel Mas Rang seneng banget diskusi Sama mas Coki bisa nemuin hasil Yang mas Rang pengen atau solve banget Keren Lanjut yuk teman-teman Terima kasih telah menonton Buat teman-teman yang belum tahu Cara pemasangan latek tanpa bobok Kayak gini nih teman-teman Jadi lateknya disimpan di tengah Terus ditumpuk lagi Untuk settingan jok mas Rang Ini mas Coki nyetingnya pelan-pelan ya Bahkan untuk penyerutannya Hasil akhirnya pun Dipegang oleh mas Coki sendiri Karena untuk hasil finishing yang maksimal Tanpa ada pergeseran kiri dan kanan The basic kalau sampai onernya Emang turun langsung buat nyetak jok mas Rang Ucap mas Coki Agar hasil jok kalian tidak seperti roti tawar hasilnya Pemasangan matras samping itu sangat perlu Untuk menetapkan proses bentuknya Jadi menurut mas Rang Hal ini adalah hal terpenting Untuk hasil akhir yang maksimal Dan sentuhan akhirnya adalah Pemotongan kulit jok Kulit jok yang mas Rang gunakan Adalah kulit mersi Karena udah pasti Elegan dan elastis banget teman-teman Ini teman-teman nih Ketika mas Rang main ke bengkel jok Yang umurnya sumuran mas Rang Dia kasihnya banrek Kelihatan umurnya jadinya kan Astaga Dapat banrek dari bang Coki Katanya ini mas Rang minumannya sesuai umur Katanya gitu Aduh Mas Rang mau ngingetin ya Jadi ketika teman-teman kesini Tapi gak punya banyak waktu Baiknya chat mas Coki dulu Nomor teleponnya mas Rang lampirin disini Buat konfirmasi joknya ya Jadi ini jok mas Rang tukeran Sama-sama bahan ori teman-teman Jadi mas Rang kesini tuh Udah jadi Alias udah dibikin Nanti tinggal revisi Atau fitting di atas motor Itu sih pesan mas Rang Jadinya Kalian gak mesti repot Nungguin bobok Apa segala macem Karakan itu Butuh waktu teman-teman Jadi Sekarang mas Rang Gue bingin mas Coki dulu ya Buat detailnya dan lain-lainnya Oke Yuk Ini sekarang masuk proses Pemasangan kulit Jadi Mas Coki Menyarankin mas Rang buat Kulitnya two tone Karbon dengan Mercy Gunanya biar Ada Inline ke Karbon mas Rang Jadinya Nah inilah enaknya diskusi sama mas Coki Gak serta-merta Wah udahlah Di ini aja ya Gampang Tapi mas Coki coba Ngerilatin Ke modifan motor kita Teman-teman Kayak gitu Dipasang nanti untuk detaknya mas Rang Ketika dipasang di motor ya Wih Lampu mas Rang nyala Kacau Gak kayak X-Max Ini proses Terakhir nih teman-teman Udah Penguntingan pinggir Tuh Sama mas Coki Tuh Jadi bentuknya Dispil sedikit Udah kayak gitu Tuh Ih Dantik Nanti kita intik ya Jadi Buat teman-teman Mas Rang Mau ngasih info sedikit nih Buat ke Mas Coki Dan ke teman-teman Kalau disini tuh Jumat libur ya Jadi Pastiin Kalian di hari-hari Kayak dari Senin sampai Kamis Jumat Eh Sabtu Minggu Kalian bisa whatsapp dulu Ke mas Coki Nomornya tadi udah mas Rang lampirin Buat jangka skip Kalian mundur lagi Disitu udah ada nomornya mas Coki Buat kalian konsultasi Atau nanya Harga Sekedar Mastiin Biar kalian puas Kayak gitu ya teman-teman ya Nanti nih Udah jadi Kita lihat Pas dipasang Di Gayatri Hasilnya Kayak gimana Let's go Nah ini momen yang paling ditunggu Adalah Pembukaan Stainless Jadi stainless Kita harus dikerja dulu Teman-teman biar gak lecet Aku lagi dibunggar Kalau kalian tanya Mas Rang untuk kapasitas Gimana Buat yang pencari kapasitas Baiknya pakai sistem Kayak Vario gini teman-teman Gak ada yang dibobok Tapi Cuman Dibikin latex Tapi kalau buat yang Wah Udah mas Rang Kapasitas Gak penting menurut saya Yaudah Silahkan Tuh kayak mas Rang gini Kalau mas Rang lebih mingkingin Kenyamanan daripada kapasitas Jadi kan Otomatis volume Disini akan berubah Tapi menurut mas Rang gak ngaruh banyak Kayak gitu sih teman-teman Biasanya Kalau di Vario Kayak gimana mas Rang Kalau di Vario Yang harusnya Kamu bisa naruh helm Di dalam jok tuh Jadi gak bisa Kayak gitu Nah kalau mas Rang Ah Sini kan baju-baju doang Baju laptop dan lain-lain Jadi menurut mas Rang Teman-teman aja Gitu Tuh Iji Ini celongan teman-teman Mas Rang zoom ya Tuh Setiap gak tuh Iji Oke Kita intip teman-teman Iji Ini nih hasilnya Sedap gak Udah enak banget Buat nongkrong Tuh Mas Coki bilang Ini kenapa karbon Kita tanya langsung Mas Coki Kenapa ngasih aksen karbon Di mas Rang Ya karena ini kan ada beberapa partnya Kan emang ada Kayak karbon tuil ya Betul Mungkin dengan ada kulit saya yang karbon ini Bisa satu gitu Setuju banget Jadi itulah enaknya diskusi sama mas Coki Jadi dia Coba menyelaraskan Coba Apa ya Mas Rang nyebutnya ya Biar Intimate nya tuh Enak banget Iya Menyaduk padankan Itu dengan karbon Yang ada di part-part motor mas Rang Jadi Gitu enak banget Iji Dan ini tetap Mumpuk dong Pastinya Iji Nah Ini prepare buat jauh Oke banget Buat teman-teman yang mau kesini Silahkan hubungi mas Coki dulu Atau langsung Datang ngecebrak Tapi dengan hari yang ditentuin Ini emang agak masuk ke dalam teman-teman ya Jadi Kalian kalau di depan Mesti bingung Karena gak ada banner Ataupun informasi Tapi di maps ada Kalian tinggal ketik aja nih Mas Rang tulis disini mapsnya Biar enak Oke Kayaknya kita langsung Selesai urus urusan ini Kita pamit Mas Rang doain buat kalian Dan keluarga selalu sehat Jangan sampai sakit teman-teman Ingat Terus bekerja Karena rejeki itu Walaupun Kalian udah kerja Tetap dibantu doa Iktiar ya Oke Mas Rang pamit Undur diri Sampai ketemu di konten selanjutnya Ini adalah Jok Gayatri Versi Jokijok Iji Keren ya Mas Rang pamit Sampai ketemu di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax